Intro Selamat pagi pemirsa, Indonesia adalah negara besar, besar karena jumlah populasi penduduknya, bahkan salah satu populasi yang terbesar di dunia, besar pula karena sumber daya alamnya. Namun dibalik fakta kegemilangan itu, Indonesia menyimpan paradoks, negeri ini tidak bisa lepas dari jeratan impor, bahkan Presiden Joko Widodo sering kali geram kepada para bawahannya karena kegemaran pejabat negara akan produk-produk impor. Pemirsa nilai editorial media Indonesia disiari ini Senin 3 April 2023 dengan tema Republik Impor bersama saya Leonal Samosir. Editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MJ Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, Alhamdulillah. Saya lihat bajunya dulu, ini impor atau bukan ya? Bukan impor. Ini produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri. Bangga buatan dalam negeri. Oke, kita mengatakan atau sering mendengar orang mengatakan bangga buatan Indonesia tapi ternyata memakai barang bermerek luar. Tapi pertanyaannya apakah kemudian impor itu menjadi sesuatu yang diharamkan? Ini mengantarkan kita ke editorial yang diberi tajuk Republik Impor pagi ini, Mas Kohar. Yang penting ada. Ketika kita butuh barangnya, yang penting ada. Tidak penting yang membuat itu kita sendiri atau itu buatan dari luar negeri. Bagaimana, Mas Kohar? Kita ini kan sebetulnya melalui kemerdekaan. Kita sudah diajarkan oleh para founding fathers untuk memiliki mimpi. Salah satu mimpi yang diinginkan itu adalah kemandirian. Termasuk di dalamnya adalah kemandirian dalam hal ekonomi. Ini yang menjadi titik pusat perhatian. Kenapa? Kita sudah merdeka berpuluh-puluh tahun. Tetapi faktanya kemandirian ini justru menjadi bahan pertanyaan. Dalam hal apa? Dalam hal ekonomi. Komoditas misalnya. Kita kan banyak sekali impor. Impor kita naik loh dari 2021 ke 2022. Termasuk barang-barang yang kita bisa produksi sendiri. Itu yang menjadi persoalan adalah barang-barang yang bisa kita produksi sendiri. Barang-barang yang sebetulnya tidak perlu substitusi sudah bisa. Lain halnya kalau impor itu adalah impor barang modal. Impor mesin yang memang teknologinya tidak cukup bisa disediakan di dalam negeri. Ataupun kalau ada beberapa komponennya membutuhkan impor sehingga untuk melengkapi itu. Sehingga punya nilai tambah. Tapi faktanya kan di kita ini kan ada semacam kayak jebakan gitu. Jebakannya begini. Di ujung tiba-tiba dengan alasan bahwa stok kurang. Tiba-tiba impor. Pragmatis lah ya? Ya. Lebih kepada pragmatis. Dan ini data ini. Persoalan data yang masih selalu simpang siur. Bahkan ada yang curiga bahwa ya ini sengaja dibuat simpang siur terus. Tidak ada kejelasan. Sehingga keran impor terus tetap dibuka. Mas Kohar ada yang bilang begini. Sebenarnya apapun barangnya dimanapun kementerian atau lembaganya. Sebetulnya impor dilakukan. Karena ada rente yang dinikmati oleh para pengimpor. Dan itu tidak akan bisa didapat. Kalau menggunakan barang buatan sendiri. Apa benar begitu atau tidak kita akan bahas ya Mas Kohar. Dan ini adalah editorial Median News untuk hari ini. Senin 3 April 2023. Republik Impor. Republik Impor. Indonesia ialah negara besar. Besar karena populasi penduduk bahkan salah satu populasi terbesar di dunia. Besar pula karena sumber daya alam. Indonesia pun tak pernah kekurangan orang pintar. Tokoh besar dari bumi Pertiwi pun hadir dalam sejumlah momen bersejarah di dunia. Seperti Bung Karno. Selanjutnya di masa kekinian. Acap kali sejumlah tokoh dari Indonesia dinobatkan sebagai salah seorang yang berpengaruh di dunia. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun dibalik fakta kekemilangan tersebut. Indonesia menyimpan paradoks. Negeri yang subur dengan tongkat kayu menjadi tanaman. Seperti dikatakan Kusplus. Indonesia tak bisa lepas dari jeratan impor sejak Orde Baru hingga pasca reformasi sampai saat ini. Presiden Jokowi Dodo yang sudah dua kali berkuasa seringkali marah kepada bawahannya. Dalam berbagai kesempatan terkait kegemaran negara yang dipimpinnya akan produk-produk impor. Kebesaran Indonesia sebagai sebuah negara dalam berbagai hal seolah tak berdampak. Kebesaran yang hanya di atas kertas. Faktanya kita akan mengalami krisis pangan jika tidak impor beras, daging, kedelai, gula, dan sebagainya. Sementara Presiden Jokowi hampir setiap pekan panen raya di mana-mana. Kebutuhan tinggi seperti masa Ramadan dan jelang lebaran ditambah cuaca buruk membuat stok semakin menipis. Sehingga untuk menyelamatkannya dengan jurus CESPLANG yakni impor. Rencananya Indonesia akan mengimpor-impor beras sebanyak 2 juta ton sampai akhir tahun 2023 untuk cadangan beras pemerintah. Setali tiga uang, Badan Pangan Nasional juga memerintahkan bulok dan ide food untuk mengimpor daging sapi, kerbau, dan gula kristal. Tak hanya untuk kesediaan Ramadan, tetapi juga untuk pengendalian inflasi. Tak hanya perkara perut. Indonesia juga mengimpor kebutuhan untuk pertahanan dalam negeri. Seperti alat utama sistem senjata atau alutsista, peluru, seragam, hingga sepatu untuk prajurit TNI. Hal ini membuat Presiden Jokowi berang. Menurutnya, jika di dalam negeri tak bisa memproduksinya, diperkenankan impor, seperti alutsista atau peralatan tempur yang berteknologi tinggi. Indonesia sudah memiliki PT Pindad Persero, perusahaan BUMN yang bergerak pada industri pertahanan, seperti membuat kebutuhan produk-produk militer dan komersial. Masalah importasi yang menyita perhatian publik ialah rencana importasi kereta api bekas dari Jepang. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI akan mengimpor kereta bekas dan komponen kereta dari negeri matahari terbit. Alasannya, jumlah penumpang terus mengalami peningkatan kapasitas penumpang. Pada tahun ini, KCI membutuhkan 10 rangkaian kereta pada tahun ini dan 12 rangkaian kereta pada 2024 untuk menggantikan rangkaian kereta yang akan pensiun. KCI sendiri sudah menaikkan kontrak pengadaan 16 train set KRL baru produksi PT Industri Kereta Api Persero senilai 3,8 triliun rupiah. Namun pesanan itu baru bisa dipenuhi pada 2025. Gayung tak bersambut. Rencana KCI akan mengimpor kereta bekas ditolak kementerian perindustrian. Pasalnya, PT Inka sudah bisa memproduksinya. Polemik rencana importasi kereta bekas dari sementara terhenti karena kepastian importasi menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kegemaran importasi berbagai kebutuhan bangsa ini hendaknya dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih lagi, seringkali terjadi polemik antar instansi pemerintah sendiri seperti dalam importasi beras polemik antara kementerian pertanian dan blok serta importasi kereta bekas antara PT KCI dan Kemen Perlin. Polemik antar instansi pemerintah menunjukkan para penyelenggara negara belum satu visi. Pentingnya, membangun kemandirian bangsa. Seharusnya Indonesia menjadi bangsa yang mandiri sebagaimana cita-cita founding fathers Bung Karno bahwa Indonesia harus berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Selain itu, maraknya importasi pakaian bekas juga memukul industri pakaian dalam negeri. Importasi pakaian bekas disebut ilegal, tapi nyaris, tak terbendung karena importasi tersebut juga melalui pelabuhan-pelabuhan besar yang seharusnya sangat mudah dideteksi aparat bea cukai. Hentikan keranjingan importasi, waspadai pemburu rente dibalik importasi, gerakan nasional bangga buatan Indonesia, jangan cuma slogan tanpa makna. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Pemirsa, masih bersama kami di Editorial Minedi Indonesia, dan terkait impor ini, Mas Kolar kita juga melihat tadi yang Mas Kolar sudah sebut bahwa ada impor bahan pangan untuk itu kita coba bertanya dulu kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB University Prof. Dwi Andrea Santosa Pak Dwi Andrea Santosa, selamat pagi selamat pagi Mas Lil ini Mas Lil ya? ya saya Leonat Prof kalau kita bicara impor ini kan sangat luas tapi kalau kita bicara impor bahan pangan itu sesuatu yang ironis karena ternyata misalnya beras saja padi ya itu kan sebenarnya bisa kita tanam di Indonesia tapi kita masih terus mengimpor tahun ini sudah dikatakan oleh Badan Pangan Nasional Prof bahwa 2 juta ton akan diimpor katanya sih untuk mengamankan cadangan pertanyaannya apakah memang benar-benar Indonesia ini tidak bisa bebas dari impor bahan pangan khususnya beras ini Prof. Dwi? iya, iya menambahkan apa yang dinyatakan Mas Leo tadi ya impor 8 komoditas utama kita Mas dan itu ada beras, jagung, gedele lalu ada gula tepu dan sebagainya 8 komoditas saja saya hitung itu peningkatannya tahun 2008 hanya 8 juta ton tahun 2018 10 tahun saja ya itu sudah 27,6 juta ton berarti peningkatan hampir 20 juta ton bisa dibayarkan amat sangat tinggi lalu kemudian turun 2019 turun sedikit 2020 naik lagi 2021 mencapai puncak tertingginya 27,7 juta ton dan 2022 nurun lagi mendekati mungkin barangkali mendekati itu ya pemilu jadi itu jadi itu lalu kenapa kok kecenderungannya seperti itu karena memang ini tergantung politik pemerintah politik pemerintah saat ini itu politik yang melindungi kekonsumen tidak memperhatikan keproduksen untuk itu mengapa impor melunjak hampir 20 juta ton hanya dalam tempoh 10 tahun nah lalu bagaimana yang hal yang kedua sudah barang tentu terkait dengan keuntungan dari impor kan karena disparitas harga kan cukup tinggi mas antara harga internasional dengan harga yang terbentuk di Indonesia sebagai contoh saja beras kan beras masuk ke Tanjung Priok sebelumnya itu hanya 7 ribuan padahal beras premium sebelum diputuskan HET yang baru ya itu 12.800 padahal kualitasnya premium bisa dibahas kan disparitasnya sedemikian tinggi kan lalu gula gula raw sugar pernah kami hitung itu kalau kita menggunakan raw sugar impor itu tahun 2020 ya biaya produksinya itu hanya 6.500 padahal harga gula saat itu 13.000 bisa dibayangkan sehingga keterdurungan itu yang terjadi terus menurut Pak Gwi sebenarnya impor ini harus dilakukan karena memang kita tidak sanggup memproduksi baik jumlah maupun harga jualnya nantinya atau memang yang disinyalir banyak orang ada rente-rente yang diperoleh oleh orang-orang yang mengimpor mungkin ada kerjasama juga antara swasta yang diperintahkan mengimpor dengan oknum dari kementerian lembaga yang punya hak untuk mengatakan impor atau tidak benar yang benar itu yang mana itu Prof? ini pertanyaan menjelaskan tapi yang jelas seperti tadi saya nyatakan disparitas harga yang sedemikian tinggi sehingga apapun impor itu menguntungkan lalu yang kedua tarif impor pangan itu hampir mendekati 0% loh salah satu negara di dunia yang tarif impornya hampir mendekati 0% itu Indonesia mengapa ketika barusan saja Menteri Perdagangan diskusi dengan Menteri Perdagangan di India ke itu kunjuan ke India wah rami di sana kan karena India betul-betul mempertahankan bagaimana petani mereka bisa sejahtera kan ya baik nah kalau di kita kan enggak di Indonesia berarti di Indonesia berarti kita masih tidak punya political will keinginan politik untuk memberdayakan produk dalam negeri itu hanya sekedar slogan bisa dikatakan begitu tidak Prof? oh iya iya itu sering sekali saya sampaikan bahwa melindungi petani itu adalah slogan dan wacana belaka sampai saat ini karena tidak ada satu kebijakan pun yang kemudian betul-betul bertujuan untuk melindungi petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani itu memang sangat betul itu kalau terkait dengan itu itu sangat sangat jelas kok dalam arti kenapa ipor yang meningkat semikian tinggi kan itu sangat jelas sekali baik ini kenyataan yang sangat disayangkan tapi kita jadi tahu seperti apa kita harapkan ini berubah tentunya terima kasih guru besar IPB Prof. Dwi Andrea Santosa sudah mencerahkan kami selamat pagi Prof. Dwi Mas Kolar singkat saja sebelum kita jeda sebetulnya apakah memang kita punya keinginan untuk benar-benar bisa berdaya sendiri atau memang karena tadi keuntungan rupiah itu begitu kuat ketika kita impor kalau Presiden misalnya berkali-kali mengatakan berkali-kali geram meminta sudah lah stop impor stop impor itu berarti kan sebetulnya ada keinginan tetapi kan keinginan itu apakah kemudian diterjemahkan secara detail secara lugas oleh aparat di bawahnya itu problemnya persoalannya keinginan belum menjadi kenyataan begitu ketika berhadapan dengan kenyataan yang ada adalah bagaimana Pak harga beras tinggi kalau kita tidak segera impor cadangan tidak ada beras ditahan di gudang maka nanti masyarakat teriak dan seterusnya beras ditahan di gudang ya bukan beras tidak ada di gudang ya beras ada tetapi ketika ditahan di gudang kan repot ada beberapa yang memainkan itu kemudian harga bisa tinggi kalau sudah begini kan problem ini problem artinya apa tindakan terhadap para pelaku yang menyalahi yang menimbun barang dan seterusnya itu tidak efektif pertanyaannya Mas Kaur apakah memang benar orang-orang ini tidak bisa diberantas ya maksud saya orang-orang yang suka impor karena ada vested interest ada pribadi keuntungan pribadi yang diperoleh atau memang bisa diberantas seharusnya ya seharusnya bisa kita faktanya kita pernah pada periode tahun-tahun 2017 sampai 2019 setidak-tidaknya ya sadgas ya sadgas yang waktu itu berjalan itu bisa kok menindak para penimbun menindak efektif ya efektif melakukan itu nah sekarang kalau sekarang itu sepertinya sporadis oke ketika sekarang itu lagi rame-rame impor drifting itu baju dan seterusnya baru kemudian dimana-mana ditempel itu kan sudah puluhan tahun masuk baru sekarang gerabak gerubuk begitu loh kalau pengimpornya adalah orang dalam tanda petik kuat yang bisa memberikan perlawanan secara politis ataupun secara komersial itu bagaimana kita bahas di bagian berikut Mas Kaur dan Pusat tetap lah bersama kami Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih masih bersama kami di editorial media Indonesia sebelum Mas Kohar menjawab pertanyaan saya tadi sebelum jeda kita mau coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV kita sudah terbunuh dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat ada Pasunoto Pak Sunoto selamat pagi selamat pagi Bang Leo dan Bang Kohar selamat pagi Pak silahkan Pak pendapatan Pak pahamkan klaim sejak 1977 dan yang teranyar 2003 kami telah menggelontorkan suatu statement jangan membenarkan kebiasaan tapi harus membiasakan yang benar itu yang pertama yang kedua import itu adalah suatu perbuatan yang haram bagus-bagusnya paling makruh perbuatan haram itu bisa dilakukan kalau kondisinya darurat yaitu apa ketika kita belum mampu membuat sendiri contoh kebutuhan manusia di muka bumi itu sandang pangan papan pendidikan kesehatan dan kendaraan untuk memproduksi keperluan itu Bang Kohar sumber daya alam sumber daya manusia Indonesia sangat mumpuni analoginya ngapain kita beli sambal di luar kalau kita sudah bikin sambal sendiri nah mengenai polemik antara bulog dengan kementerian pertanian antara PT kereta api dan kementerian perindustrian yang dipertanyakan kemana itu menko dari fungsi koordinasinya jadi juga one pin press one pin press produknya apalah apa aja yang diproduksi untuk presiden kalau memang ada juga dipertanyakan berapa rasio dengar dan rasio terapnya dari produk yang dihasilkan oleh para menko ini jadi saya bisa kasih contoh sebentar lagi Bang Leo kalau di post tarif itu ada sekitar 275 post tarif yang kalau di breakdown itu ada 300 ribu item kebutuhan manusia jadi kalau kita berdikari 25 persen aja 75 ribu item setiap item menyerap tenaga kerja seribu 75 juta lapangan kerja ditambah anak dan istrinya tiga jadi kali empat 300 juta jiwa akan terselamatkan nah pemikiran sebenarnya Pak ini kita tidak mampu membuat atau memang kita lebih senang impor karena ada rente yang didapatkan oknum-oknum yang terlibat menurut Anda bagaimana Pak? ngapain kita meninabohokan para pemburu rente yang harus kita senangkan itu adalah rakyat Bang Leo jadi seperti kemakmuran itu adalah untuk rakyat bukan pemburu rente yang berikutnya adalah ada korupsi pemahaman dulu bahwa kemandirian pangan diterjemahkannya kemandirian beras mestinya kemandirian pangan itu diterjemahkan adalah misalnya orang Madura biasa makan jagung jagungnya harus berkecukupan baik kualitas maupun kuantitasnya saudara kita yang di Papua makanya sagu harus berkecukupan sagunya baik kuantitas maupun kualitasnya jadi dulu ada kekeliruan pemahaman bahwa kemandirian pangan sama dengan kemandirian beras ini adalah sesuatu yang blender dan bahkan kita kalau berdikari Bang Leo kita bisa menjadi raja ekonomi apalagi di jaman krisis global ini sekian terima kasih Pak Sunoto di Cerebon Jawa Barat untuk pendapatan Pak selamat pagi di belakang Pak Sunoto ada Pak Edward di Bengkulu Pak Edward selamat pagi selamat pagi Bu Yang Nanat selamat pagi Bung Kohar selamat pagi selamat pagi kebetulan kebetulan saya ini pelaku bisnis beras jadi kalau beras itu bulok bulok bagikan harga beras per milium dengan kualitas baik itu cuma 8.600 petani kita menjual beras hasil panennya sekarang lagi panen daerah saya itu minimal 10.200 memang ada disparitas harga yang jauh nah kita gak tahu ini masalahnya dimana inilah saya bilang kemana petugas-petugas penyuluh pertanian segala dan kenapa kita tidak bisa produksi seperti PN6 lahat kita cukup luas apakah kita kurang perlu intensivitas dalam melaksanakan pertanian nah ini mungkin tugas-tugasnya kemana setiap daerah ada dinas pertanian ada penyuluh-penyuluh pertanian kerja mereka apa itu kalau masalah pangan ya tadi kalau masalah katanya ini kita harus beras karena mayoritas kita 95% penduduk Indonesia ini makanya beras makanya fokusnya ke beras gak fokus ke jagung gak fokus ke sagu jadi beras itu itu saya kasih gambaran buluk itu membagikan beras impor itu 8.600 perak petani kami di lokal ini 10.200 mau jual beras ya gak lakulah beras mereka nah ini yang kita pertanyakan kenapa mereka jauh lebih murah apakah mereka itu betul-betul efisien dalam melaksanakan pertanian efektif dalam melaksanakan pertanian nah ini perlu dikaji saya yakin bahwa sumber daya manusia kita luar biasa itu yang pertama yang kedua sekarang ini kan Presiden punya sudah menggaungkan bahwa kita harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri nah kita tidak bisa mungkiri bahwa banyak orang-orang ini kesempatan karena memang beras kita kosong sekarang beras itu di atas tahun ini naiknya luar biasa naiknya luar biasa nah impor-impor seperti tadi KCI yang sudah mau mengimpor itu keterlaluan tinggal kerja dengan menteri dengan INKA bahwa mereka harus buat produksi dengan cepat tambahkan tenaga aja biar bisa memenuhi kebutuhan tahun 2004 2005 jangan mau nunggu 2005 terpaksa impor dulu ini ada permainan perlu dipertanyakan ini yang begini-begini ya mudah-mudahan kita sadar bahwa dengan impor bahwa kita banyak membuang devisa ke luar negeri mudah-mudahan kita tidak krisis devisa terima kasih terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan selamat pagi di belakang Pak Edward ada Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara Pak Yunus selamat pagi selamat pagi Bung Leo dan Pak Kohar yang saya hormati ya silahkan Pak Yunus terkait dengan impor ini janganlah kita budayakan itu namun pun demikian kami berharap di pelosok dari pelosok ini supaya terbuka diinformasikan berapa kekurangan negara kita terhadap beras karena di di negara kita ini negara pertanian juga jadi manfaatkanlah yang ada dari internal negara jangan ambil dari luar kalaupun memang ada beda harga itu perlu tadi dibicarakan dari awal perlu di cari solusinya dan upayakan bagaimana menyenangkan hati daripada para pertanian kita kalaupun ada selesai harga nah kemudian kalau kita mengimpor sama saja kita memberi uang keluar lebih bagus kita menggunakan mensejahterakan rakyat kita sendiri manfaatkan lahan yang ada maksimalkan lahan pertanian yang ada berikan dana kepada setiap daerah yang punya potensi untuk pembangunan pertanian nah kemudian terakhir biarkan semua urusan seperti ini diperiksa atau diawasi oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan dalam segala sisi supaya betul-betul bekerjasama dan harus sehat di sepikir untuk yang terbaik untuk Indonesia karena kita perlu banyak uang untuk membangun IKM ini jadi jangan terima kasih Pak Yunus Buat di Kalimantan Utara Pak untuk pendapat Anda selamat pagi Pak ini kembali lagi Mas Kor tadi dikatakan oleh Pak Sunoto bahwa sebetulnya karena kita mungkin sudah biasa mengimpor jadi kita anggap itu benar kita tidak mau repot untuk mencari tahu sebetulnya kita bisa memproduksi sendiri atau tidak bagaimana Pak? roadmap itu kan sebetulnya sudah dibikin setiap lembaga setiap kementerian setiap departemen itu memiliki roadmap memiliki peta jalan bagaimana untuk mencapai tahap tertentu misalnya kan kita sudah menginginkan mencanangkan mencanangkan kedaulatan pangan kita mencanangkan kemandirian pangan nah untuk mencapai seperti itu kan pasti ada petanya peta jalannya sudah jelas nah ikuti saja itu peta kenapa? nah kalau memang yang terjadi misalnya tadi ada Pak Edward mengatakan harga petani lebih tinggi daripada harga beras impor dari bulog yang diimpor oleh bulog nah mengapa bisa seperti itu itu persis sama yang digatakan tadi oleh Pak Profesor Dwi tadi yang mengatakan bahwa memang keberpihakan keberpihakannya belum kepada produsen kita tidak perlu mendikotomikan antara produsen dan konsumen kita nanti akan terus berdebat soal itu seperti kayak perdebatan ayam dan telur nah yang paling penting adalah ada upaya lihatlah Cina Tiongkok lihatlah Korea mengapa industri mereka itu bisa maju mengapa pertanian mereka itu bisa maju di Vietnam misalnya di Thailand pertanian bisa maju karena memang ada campur tangan campur tangan pemerintah yang kuat ya yang pada tahap tertentu itu memang dibutuhkan kita ini bukan negara dengan sistem ekonomi yang betul-betul liberal loh kita kapitalis bukan dalam hal tertentu bukan pasar bebas murni dalam hal tertentu ada pihak-pihak yang memang harus dilindungi industri-industri yang dipandang strategis dan dia menjadi pilar bagi masyarakat banyak termasuk di dalamnya sayapangan itu harus dilindungi beberapa saat yang lalu di forum ini kan kita berbicara tentang badai PHK di pabrik tekstil nah lalu kemudian ada dari asosiasi tekstil yang mengatakan bahwa kami ini sebetulnya siap untuk bersaing loh di dalam negeri ketika pasar ekspor lagi jenuh kan Leo bertanya kenapa tidak dijual saja di dalam negeri nah dijual di dalam negeri kami harus bersaing dengan pakaian bekas impor yang disitu ada yang disebut Spanyol lah separuh nyolong antara separuh ilegal seolah-olah legal padahal sebetulnya fully tidak legal penuh tidak legal nah pada titik itu kan berarti ada pihak-pihak yang bermain disitu ada pihak-pihak yang memang tidak menghendaki bahwa importasi ini berhenti disitu saja berhenti sekarang juga beberapa pihak masih tadi yang Leo sebut sebagai pemburu rente nah ini yang mestinya negara harus hadir mas Kohar negara harus menunjukkan dirinya bahwa dia tidak boleh kalah Presiden Jokowi kan berkali-kali geram tadi Mas Kohar juga sudah sebut tapi kan geram saja kalau kemudian tidak membuat perubahan ya tidak ada gunanya mungkin lebih baik tidak usah geram sama sekali gitu kan kalau kita lihat tidak ada yang berubah contoh misalnya impor pakaian bekas dibakar disana disini disana disini tapi tetap ada loh itu dan tetap banyak menjelang apalagi hari raya ini banyak orang yang membutuhkan artinya apakah memang kemudian pemerintahnya ini tidak efektif lagi Presiden Jokowi Dodo geramnya itu marahnya itu tidak efektif apalagi kalau kemudian berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang dalam tanda petik juga punya kekuatan politis untuk tidak serta-merta mematuhi perintahnya bagaimana Mas? ya mestinya tidak bisa seperti itu aturan kemudian regulasi aparat itu kan sudah ada semua harusnya negara itu sudah punya alat negara sudah punya aturan tinggal menegakkan aturan menggunakan alat dan tidak harus menunggu rame dulu di pemberitaan di pemberitaan maupun di media sosial media masa maupun media sosial nah beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini kan karena respon sporadis respon sesaat karena ada ramai di media masa dan media sosial hal-hal semacam ini tidak akan pernah efektif kalau tidak by design jadi menjalankan segala sesuatu itu harus by design dengan apa? sistem dengan menggunakan sistem yang pas menggunakan sistem yang baik geram kemudian terus-menerus menggaungkan anti-impor untuk barang-barang yang memang sudah tersedia di dalam negeri perlu penting itu sebagai pengingat tetapi yang jauh lebih penting adalah tindakan bagaimana eksekusi di lapangan tindakan seperti apa yang akan kita lihat misalnya katakanlah ketika presiden geram ketika ada impor sepatu ya sepatu militer katanya begitu kan itu sudah kita bisa buat sendiri tapi kalau kalau geram tapi tidak ada tindakan tindakan yang sederhana misalnya batalkan order emas pasok dengan produksi dalam negeri itu tidak ada kan artinya kemudian ya kegeraman atau perintah itu jangan-jangan majal juga kita bahas di bagian berikut mas kohar dan bisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih mas kohar dan bisa tetap bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini mas kohar ketika misalnya melihat contoh ya perbaikan kondisi kereta api dulu kita tidak mengira bahwa sekarang kalau kita naik kereta api itu sudah rapi sudah tertib bersih nyaman dulu kita tidak pernah mengira bahwa bangsa kita bisa tapi ternyata bisa ternyata bisa presiden Jokowi juga sudah banyak membangun banyak hal yang tadinya kita pikir tidak bisa ternyata bisa nah tetapi soal impor ini mas apakah ini akhirnya bertahan pada kenyataan bahwa ya sudah kita ini memang bangsa yang suka impor ya sudah percuma juga kita bicara seperti ini atau itu juga bisa berubah bisa berubah harus ada koreksi besar-besaran data terakhir kan tahun 2022 kita impor sampai 237 miliar dolar itu naik 21% bila dibanding dengan tahun sebelumnya tahun sebelumnya juga lebih ke sedikit jadi tren itu menunjukkan kenaikan tidak menjadi soal kalau yang di impor itu adalah sekali lagi adalah mesin-mesin yang memang teknologinya kita masih membutuhkan bahan pembantu ya bahan modal juga bahan modal misalnya mesin untuk membuat gula produktivitas gula yang lebih efisien dan seterusnya tetapi kalau kemudian tadi Leo katakan sepatu militer kemudian beberapa saat yang lalu presiden bicara cangkul seterusnya harus di impor maka ini sudah kebangetan artinya memang ada jebakan-jebakan yang memang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki impor ini stop dengan cara-cara yang ya seolah-olah itu seolah-olah masuk akal seolah-olah masuk akal padahal sebetulnya itu adalah permainan yang memang sudah didesain nah bagaimanapun kan biasanya kan pencuri itu kan biasanya lebih pintar daripada yang menangkap itu kan nah itu yang harus juga dipelajari apa itu sistem bisa kemauan keras dibarengi dengan sistem jalan contoh paling gampang begini Leo bagaimana dulu kita ini bingung mengatasi subsidi minyak tanah yang luar biasa besar terus menerus lalu ada beberapa kali waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kala Presiden SBY Yusuf Kala ngotot bahwa kita harus mengkonversi minyak tanah menuju menjadi gas ya gas gas 3 kilo waktu itu luar biasa penolakannya juga tetapi akhirnya bisa yang kita saksikan sekarang ini kan bisa kita terjadi terselamatkan beberapa yang tadi Leo sebut artinya asal dia ada kemauan keras negara betul-betul hadir sistem itu dibuat maka bisa nah ciri negara yang berhasil itu adalah ketika pemerintahannya itu tidak kehilangan kendali atas beberapa skrup-skrup lain yang ada di pemerintahan itu kalau dia itu kehilangan kendali maka dia sebetulnya sedang menuju negara gagal ini penelitiannya Darren Aceh Maglu dan James Robinson Why Nation Fail judul penelitiannya itu bukunya itu mengapa negara gagal salah satunya adalah ketika kontrol dari pemerintah ini sudah tidak efektif nah kita jangan sampai menjadi seperti itu ketika kontrol negara itu terhadap importasi yang sudah gila-gilaan itu tidak efektif pada titik itu sebetulnya kita sedang menuju negara gagal apa mau kita menuju negara gagal tentu saja tidak karena kita ini merdeka sudah susah payah dicapai dengan cucuran keringat darah nyawa para suhada para pahlawan gitu loh apakah kita tega untuk mengkhianati hal-hal semacam itu kalau ada kepentingan politis dibalik kegemaran impor ini Mas Fardan kan kita juga tahu ya tanpa menyebut nama atau siapa ada juga tuh motif politis dibalik impor-impor ini diduga mempersiapkan amunisi untuk tarung di 2024 itu bagaimana itu cara yang tidak sehat itulah benalu benalu yang harus dihilangkan benalu yang harus dibasmi siapapun dia siapapun mereka apapun kelompoknya kenapa karena memang demokrasi harus dibangun atas sendi-sendi yang sehat karena demokrasi ini dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demokrasi ini kan alat alat mencapai kesejahteraan nah kalau kemudian demokrasi dibelokkan untuk kepentingan-kepentingan elit itu namanya bukan demokrasi lagi itu kekuatan elit saja yang mendirect itu namanya oligarki kan begitu karena itu demokrasi juga harus menjadi cermin betul-betul dicerminkan di dalam pengambilan keputusan efektivitasnya seperti apa termasuk tadi membasmi benalu-benalu yang ada untuk kepentingan apapun lah pemburu rente kepentingan kekuasaan dan seterusnya kalau mau pasti bisa dan kita harus sama-sama mau mengurangi impor ini supaya kita bisa menjadi benar-benar bangsa yang besar begitu ya mas ya betul kita harapkan itu terjadi mas Abdul Kolar terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi selamat pagi pemisah kegemaran importasi berbagai kebutuhan bangsa ini hendaknya dievaluasi menyeluruh terlebih lagi sering ada polemik antara instansi pemerintah sendiri polemik ini menunjukkan bahwa para penyelenggara negara ternyata belum punya satu visi dalam membangun kemandirian bangsa harusnya Indonesia jadi bangsa yang mandiri sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa mari kita sama-sama bangga buatan Indonesia periksa barang-barang punya Anda siapa tahu ada yang Anda beli hanya gara-gara suka terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi